Hai mursi itu bukan hanya sekedar memberikan petunjuk kepada kita tapi justru disamping mengantarkan kita ila Allah kepada Allah subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tahu bahwa sebenarnya Hai mursi itu bukan hanya sekedar memberikan petunjuk kepada kita tetapi justru disamping mengantarkan kita ila Allah kepada Allah subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita sudah mengambil talqin dari beliau secara tidak langsung walaupun melalui wakil talqin tapi Insyaallah sama saja dengan kita mengambil talqin daripadamun inna lalina yubaya unaka innama yubaya unabah inna lalina yubaya unaka sesungguhnya orang yang berbayat kepada Muhammad innama yubaya unabah hakikatnya yang berbayat kepada Allah kalau kita analogikan kepada yang lain sesungguhnya orang yang berbayat kepada wakil talqin hakikat yang berbayat kepada mursi sesungguhnya orang yang berbayat yang berbayat kepada mursi hakikatnya kepada mursi-mursi-mursi sampai kepada Rabbul Alba Insyaallah hadirkan musibin rahimahumullah untuk itu yang sudah melaksanakan ini mari kita iklarkan dalam diri kita setelah kita selesai kita mulai kembali mengurdikan amalan Torikov ini dikhawatirkan ada penambahan ada penambahan ada penambahan sudah banyak sekarang bahkan ada lagi apa ada badal ada wakil setelah wakil banyak sekali dan itu kita tidak perlu terkontaminasi oleh hal itu tetap kita lurus kita ingin ikut kepada gerbong kepada sahabat yaitu yang itu yang kun ma'allah fa'inlam takun ma'allah fa'kun ma'ah man'ana ma'allah fa'inlam ya siluka indah Allah besertalah kamu dengan Allah dekatlah kamu dengan Allah kalau kamu tidak mampu dekat dengan Allah beserta dengan Allah maka dekatilah orang yang sudah dekat dengan Allah sesungguhnya orang yang sudah dekat dengan Allah ya siluka indah Allah bisa mencapai kan atau bisa menghantarkan musuh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya ada Kullu syai'in wasilatun Kullu syai'in wasilqotun Kullu syai'in rohiqotun Kullu syai'in rohiqotun itu bagian dalam tentang tori setiap perkara ada wasilahnya wasilah guru kita mudah-mudahan kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kullu syai'in wasilqotun wasil itu pertengahan untuk mencapai dari titik A ke titik tentunya kita akan melewati jalan yang ya Kullu syai'in rohiqotun setiap perkara ada rohiqotun ya rohiqotun mengkaitkan diri agar kita sampai kepada tujuan kita jadi rohiqotun itu adalah mengkaitkan kepada sesuatu hal untuk mengambil manfaat yang lebih besar itu rohiqotun contoh kita akan pergi ke Jakarta tujuan pergi ke Jakarta dari Jakarta kita mau ke satu tujuan misalnya kemana kita cepatkan putih untuk menuju tujuan itu kita menggunakan kendaraan dan kendaraan itu adalah rohiqotun rohiqotun setelah kita sampai ke Jakarta kita jangan diam tipis segera berangkat menuju tujuan makanya penting kalau rohiqotun itu penting pada saat kita mengingat seorang istri kita sedang pergi jauh berjalan kemana-mana misalnya atau jalan-jalan di luar kota atau pulau Jawa Insya Allah kalau orang yang banyak mengingat istrinya pada saat pergi jauh tidak akan tergiun oleh istri yang itu rohiqotun juga kita ingat kepada orang tua kita Insya Allah kalau orang yang ingat terus kepada orang tuanya akan ingat apa yang diajarkannya oleh orang tua kita itu rohiqotun juga kalau kita ingat dan bisa membayangkan bunuh mursi yakin kita akan mengamalkan apa yang diperintahkan itulah rohiqotun jembatan untuk mencapai satu tujuan maka dalam berikutnya ada yang namanya rohiqotun rohiqotun misalnya kita sedang sholat atau sedang apa kita tersilat aja bayangan atau foto pangka sahabat ya jangan di situ terus jangan foto-foto terus yang dibayangin apa yang isi setelah kita melihat pangka sahabat di ajaran nah dengan rohiqotun ini kita membayangkan burung mursi kita dihantarkan oleh burung mursi sampai bertuju Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang namanya rohiqotun ada lagi di luar betul ada ada maaf termasuk apapun tidak boleh sudah diberi contoh oleh pangka sahabat pangka sahabat beliau meninggal tidak pernah meninggalkan masyarakat maaf pernahkah meninggalkan masyarakat atau menambah tanbih ada gak tanbih dari pangka sahabat semenjak setelah beliau pun tidak ada tanbih lagi dari pangka sahabat kenapa beliau ada ke badan pangka sahabat itu ada lagi Syedina Ali waktu diludahi oleh Syedina Ali pertama oleh tujuh kali begitu Syedina Ali meludahi Syedina Ali berapa kali? 6 kali kenapa? karena ada kepada Rasulullah jadi torik itu berbeda sedekatan tetap anugeradu ilmu anugeradu ilmu anugeradu ilmu kosongkan oleh orang bayiwa akhirnya tiga dua tahun kadang-kadang kita temukanlah hijab orang itu takor Allah tidak ada yang menghijab kepada diri kita kecuali ilmu kita itu yang kadang-kadang bisa menghijab diri kita karena penting kita memahami akhirnya itu penting sekali penting sekali bahkan hadirin Allah mengikuti organisasinya yang ada di dalam naungan itu ikut membantu membesarkan organisasi apa itu GMPS LDTQN dan sebagainya dan sebagainya itulah bagian daripada kita takdim kepada bagian daripada kita ikut turut kepada bahkan insya Allah ikut sama-sama membesarkan ajarannya makanya jangan ragu-ragu kalau masuk dalam sebuah organisasi yang ada dari kondok-kondok masyarakat dan saudara-saudara insya Allah itulah bagian daripada itulah gak usah kita dan mudah-mudahan juga kita semakin istiqomah dalam menjalankannya atau mengamalkannya karena lalu kita lah amalkan amankan dan amalkan ada amalan harian ada amalan mingguan ada amalan bahkan ada bahkan ada dalam peran ibadah amalan amalan harian zikir yang 165 ba'da sholat ibarat kalau kita menanam sebuah apa pohon ya kita siram amalan amalan ada yang dilempar membung apa hasilnya mana yang bagus yang ditanam atau yang dilempar yang ditanam terus kalau yang menanam yang ahli dengan yang tidak ahli bagusannya mana apa yang ahli kalau menanam singkong terbalik berbuah tapi buahnya pahit ya pahit kalau menanamnya pas bahkan bagus oleh ahlinya insyaallah akan baik setelah ditanam bagusan yang dirawat apa yang tidak dirawat bagusan yang dirawat misalnya disiram ya pakai air setiap hari ada dua-duanya disiram ada yang yang satu disiram yang satu disiram tapi yang satu pakai pupuk bagusan mana yang pakai pupuk disiram yang disiram tidak pakai pupuk pakai pupuk udah disiram pakai pupuk dioyos pak takut ada jukut atau pohon-pohon yang lain yang ini yang mengganggu kelancaran pertumbuhan singkong ini bagusan yang mana pak bagusan yang dioyos dipupuk disiram hanya dipupuk sama disiram saja bagusan yang ini tiga hal yang bisa menubuhkan pohon singkong itu bisa tumbuh dengan subut berbuah dengan baik diantaranya kita ini kita ini ditanamkan kalimat la ilaha iloh ke dalam diri kita yang perlu kita disiram penuh kita dikukuk dan penuh juga kita dioyos apa sih bahasa dibersihkan dibaban ijra'u pinupusikum syajarut al-qur'an ay la ilaha ilaha tanamkan di dalam diri kamu ay kulubikum syajarut al-qur'an tangkalnya quran pohonnya quran yaitu la ilaha udah ditanam disiram dengan amalan sehari-hari udah disiram dipupuk dengan apa dengan kotaman udah dipupuk dibersihkan takut ada hama dan sebagainya ada rumput-rumput yang mengganggu kelancar itu dengan mana makanya beda ayam tapi tetap tidak akan hilang tidak akan hilang tapi cekurang suno meletet langut untuk diamalkan tapi kalau ditanam dipupuk terus disiram dikasih pupuk dibersihkan tak ada rumput-rumput yang mengganggu kelancaran pertemuan dibersihkan nah kalau orang ikhwan suryalaya atau manakimah kita gak pernah manakiman bagaimana kita tahu bahwa sebenarnya apa yang kita amalkan itu tidak sesuai dengan amalan yang ada di bodoh pesatan surya bahkan banyak orang-orang ikhwan-ikhwan yang hanya sekali aja ke sini di talqin mungkuh jadi calon talqin sudah keluar dari talqin itu udah dengan komunitasnya nah itu yang berbahaya yang kadang-kadang ada di sekalian dia tidak tahu sama sekali dari suryalaya bahkan tidak tahu amalan yang sebenarnya yang ada di suryalaya itu makanya pentingnya kita terus bersilatu rahmi atau meniti jalan sampai kepada ujungnya ini banyak yang terjadi pak banyak sekali sekali tapi udah gak pernah datang-datang lagi diurus pulang kemana-mana apalah ditambahan jadi dikurangan tapi kalau datang ke sini ke Darul Fala datang ke suryalaya insyaallah ponok pesantin Darul Fala cabang pesantin suryalaya dari dulu tidak pernah mau menambah atau mengurangi ketawa Tuhan ala marhum pakir saham masyaallah banyak saksi-saksi padahal beliau selama hidupnya semasa mudanya bergandingan dengan pangas sahabat ngajinya barang dengan pangas sahabat tapi tetap beliau tawaduh bahkan tidak pernah menenggadahkan pandangannya kepada kursi selalu tunduk dan pakir makanya insyaallah Darul Fala akan bersih dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan pandangan ponok pesantin yang mudah-mudahan almarhum sekarang juga lagi hau mudah-mudahan bisa menyaksikan kita yang hadir dan mudah-mudahan bisa mengantarkan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala karena saya yakin beliau adalah bagian-bagian orang dan orang-orang yang terpilih atau manusia yang terpilih hadirin ke masyarakat dari saya sudah sekian mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi untuk saya buat anda sekalian akhirnya kalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh insyaallah jam 6 4 ya nanti kita sholat ya